Nah ini kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Moro Jambi nih lor. Kebakaran kali ini melahap lahan mineral persawahan yang tidak lagi digarap seluas 3.000 meter persegi di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpi Ulu yang saat ini sudah berhasil dipadamkan. Bagaimana beritanya? Ini dia. Seperti inilah kebakaran lahan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi. Kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar sehingga membakar lahan mineral mencapai 30 tumbuk atau 3.000 meter persegi. Kebakaran berlangsung dari pagi hingga siang hari. Sedangkan kondisi angin yang kencang membuat tim Satgas Darat kewalahan untuk memadamkan api. PLT Kalaksa, BBBD Moro Jambi alias mengatakan, dalam proses pemadaman api, tim Satgas Darat dipantu oleh Satgas Udara dengan satu unit heli water bumping. Setelah bercipaku hampir 4 jam, akhirnya koparan api berhasil dipadamkan. Sehingga kemarin bisa dibantu dengan water bumping di samping Satgas Darat dan sampai dengan sore bisa kita atasi seperti ini mungkin. Dan tidak meluas kemana-mana. Itulah yang apa yang terbakar? Lahan mineral sebenarnya adalah persawahan. Cuma area persawahan sudah dalam digarap. Sehingga memang artinya tumbuh rumput-rumput yang hilalang, yang sifat negerin, sehingga ketika memang ada percikan menimbulkan potensi yang memungkinkan kebakaran lahan. Sejauh ini, tim Satgas Karhutlah masih melakukan penyidikan penyebab kebakaran dan mencari siapa pemilik lahan persawahan yang terbakar pada Rabu Kumari. Tim Satgas kembali mengingatkan kepada warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi Moro Jambi masih mengalami kekeringan. Terima kasih telah menonton!